Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Oke, ke sebangunan ya Ada gambar ini, boleh kita lihat Sekiranya ABC, kemudian garis HI sejajar FG, DE sejajar dengan AB ya Jika panjang BE adalah 5 Maka panjang HI berapa? Ya, panjang BE ini 5 Dan maksudnya, ABE ini juga tegak lurus ya Juga sebangun, begitu ya kira-kira maksudnya Oke, maka panjang HI berapa? HI yang ditanya disini ya Oke, ini HI ditanya kira-kira berapa? Nah, caranya gampang Karena BE ini 5, maka GE juga 5 GI juga 5 Dan IC juga 5 Sama ya Jadi semuanya berapa? 55 ini 20 Begitu, oke Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Misalnya AB ini adalah K Maka depan ini yang pendek dibagi yang panjang Sekitiga ini EB 5 dibanding K Itu yang depan pendek ya Dibanding yang paling panjang Itu 5 dibanding K Sama dengan Karena sebangun dengan ABC ABC yang kita cari yang paling pendek adalah K ini Dibanding paling panjang 20 Begitu ya Jadi K dibanding 20 Pendek Banding panjang Sehingga kita punya Kalian silang K kwadrat Kalian silang ya 20 hal 5 adalah 100 Jadi kita ketemu K nya Sama dengan 10 kan 10 kwadrat 100 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Jadi K nya disini sama dengan 10 Kita lihat Kalau 10 dibanding 20 Berarti kan setengahnya Gitu ya Jadi K ini setengahnya dari yang miring 20 Maka kalau kita lihat CI ini 5 Maka HI setengahnya dari 5 Setengahnya dari 5 berapa? 2,5 Ini jawaban kita 2,5 Selesai sudah Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Abik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.